Pemirsa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mewujudkan gerakan bangga buatan Indonesia yang digelar di kota Cimahi. Gerakan bangga buatan Indonesia adalah suatu gebrakan yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia untuk mencintai dan bangga kepada buatan Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mewujudkan gerakan bangga buatan Indonesia. Hal ini digelar di gedung BBPP MPV BMTI Kota Cimahi dengan gelaran Vokasi Tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut dari Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendik Butristek dan Kepala BBPP MPV BMTI Kota Cimahi. Dalam keterangan, Pers menerangkan bahwa pentingnya kita sosialisasikan dan terus mengingatkan bahwa negara kita tidak kalah dengan negara lain sehingga buatan Indonesia adalah salah satu bukti cinta tanah air kita bahwa kita harus bangga menggunakan produk buatan Indonesia sehingga bangsa kita akan maju dan sejahtera untuk bersaing dengan negara lain. Anak-anak kita, Budak Jenderal Pendidikan tidak kawak dengan Budak Jenderal Pendidikan. Ayo belanja, bukan sekedar bangga, ayo belanja Budak Jenderal Pendidikan. Contohnya sebenarnya ada, topi buatan ASN nggak bagus, tapi kalau nggak ada, kasih itu nggak nyaman. Nah, hanya istilah Indonesia dan barang aja harganya beda. Kenapa? Ayam goreng Rp10.000, KFC Rp20.000, jadi beli, rasanya sama. Kopi itu kan Rp1.000 Rp5.000, KT Rp15.000, nilai KT-nya, karena impor. Dalam kesempatan gelaran vokasi tahun 2022 ini, Kepala BBPP MPV BMTI Supriyono MSI menegaskan bahwa negara kita akan jauh lebih maju bila masyarakatnya bangga dengan buatan produk Indonesia sehingga tidak kalah dengan buatan negara lain, sehingga anak bangsa kita telah banyak ikut andil dalam kontribusi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam segala bidang. Vokaborasi, yaitu vokaborasi, vokasi berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yaitu Balai Besar, Politeknik Negeri, Politeknik ya, Pendidikan Tinggi Vokasi maksudnya, SMK. Sama-sama kita membangun sebuah produksi dalam rangka untuk menyongsong hari kebangkitan teknologi nasional. Kemudian kita juga menuju ke karya yang lebih besar lagi, pada periode Oktober nanti, itu ada gelaran G20 di Bali, itu Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, kita mendorong apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus senantiasa bangga buatan Indonesia. Maka dari itu Presiden Indonesia sekali lagi menegaskan, kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Sudah saatnya bergerak dan mencintai produk bangsa Indonesia, agar ke depan negara Indonesia siap menjadi pelopor dunia teknologi, ke depan dan masyarakat yang bangga buatan Indonesia. Tim Liputan, Bandung TV.